Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satgas Dakwah, saluran informasi islami. Mohon dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan rezeki. Kesehatan dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Antara persoalan yang perlu kita bahaskan adalah Pertama, adakah Nabi akan buat korentin atau lockdown bila berlaku wabak berjangkit? Jawabannya ya, sebab memang ada hadis Nabi yang mengarahkan demikian. Apabila kamu mendengar wabak di satu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Hadis Muslim. Hadis ini cukup jelas menampakkan arahan Nabi bagaimana harus korentin dilakukan. Takkan masih ragu dengan ajaran Nabi. Kedua, adakah Nabi akan melakukan penjarakan sosial? Jawabannya ya. Bahkan Nabi buat lebih baik dari itu. Nabi melarang bertemu dengan mereka demi melakukan penjarakan dari yang sakit. Ketiga, adakah Nabi larang bersalaman ketika ada penyakit berjangkit? Jawabannya ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh sekumpulan orang dari Bani Thaqif untuk berbaikah. Dan salah seorang daripada mereka menghidapi sejenis penyakit yang berjangkit. Nabi SAW mengutus kepadanya dan tidak bersentuhan dengan dia. Seraya berkata, sesungguhnya kami telah menerima baikah kamu. Maka pulanglah hadis Muslim. Nabi pun pernah mengarahkan untuk tidak bersalaman ketika seseorang boleh menjadi pembawa penyakit. Jangan kita lebih sunnah dari Nabi ketika musim wabak ini. Keempat, adakah Nabi akan melarang diri? Di musim wabak ini, dari hadir solat jemaah atau jumaat? Jawabannya ya. Nabi pernah membenarkan para sahabat untuk tidak hadir solat jumaat. Ibnu Abbas RA pernah mengarahkan muazzin semasa hujan lebat untuk menambahkan pada lafaz azan dengan laungan Sembhayahlah kamu di rumah kamu. Ibnu Abbas lalu berkata, Adakah kamu merasa heran tentang hal ini? Sesungguhnya, ia telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya, solat jumaat merupakan satu kewajipan dan saya tidak suka untuk menyuruh kamu keluar mengejakan solat jumaat dalam keadaan kamu berjalan di atas tanah dan lumpur. Kalau sekadar jalan berlumpur pun, bagi Nabi sudah dikira keuzuran, ini apatah lagi wabak penyakit. Kelima, adakah Nabi pernah suruh sanitizer atau basuh tangan? Jawapannya, ya. Suruhan Nabi itu bukan ketika berlaku wabak pun, bahkan ianya adalah amalan seharian, iaitu ketika bangun dari tidur. Sabda Nabi, Jika bangun dari tidur, basuhlah tangan tiga kali sebelum celup ke dalam bekas air. Ini kerana kamu tidak tahu semalam tanganmu telah pegang apa. Hadis suhaib. Bahkan sebelum berbuduk pun sudah menjadi sunnah Nabi, membasuh tangan tiga kali terlebih dahulu. Ketika keadaan biasa pun, Nabi membasuh tangan apatah lagi di musim pandemik. Keenam dan yang terakhir, ini soalan yang agak kontroversi. Adakah Nabi akan mengambil vaksin? Saya akan jawab dengan hadis ini. Sabda Nabi, Berubatlah kamu, sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan satu penyakit, melainkan diturunkan juga ubatnya, melainkan satu penyakit sahaja, iaitu ketuaan. Nabi memberikan arahan dalam ucapannya untuk berubat apabila ada penyakit. Tambahan pula, bila penyakit itu boleh memudaratkan kepada manusia, lagilah berubat itu wajib. Tambahan pula, jika pada masa itu satu-satu ubat hanyalah vaksin dan tiada ubat lain dan jalan lain, anda rasa adakah Nabi akan ambil vaksin? Atau Nabi akan melanggari ucapannya sendiri? Saya tinggalkan persoalan itu kepada anda. Ayuh terus kuat untuk transformasikan pemikiran kita agar terus meningkatkan kualiti diri kita agar kekar relevan untuk berada di dunia ini. Assalamualaikum.